Jadi, Seiko itu keren gak? Keren banget Dengan sejarah yang seperti itu loh ya Untuk Asia Yo, minasan O genki desu ka O re wa tiyo desu Welcome back on my watch youtube channel Kali ini gue mau cerita lagi ya Karena jadwal review belum Orikawe nya juga belum Yang biasanya gue bawain Jadi, gue mau cerita lagi Dan ini Yang mau gue cerita ini adalah Grup yang cukup Brand ya Bukan brand ya Dia juga grup sih Tapi Brand yang cukup terkenal juga Di dunia jam tangan ini Dan Penggemarnya juga banyak Best selling juga Jadi, brand apa itu? Stay tune Ini brand yang mau gue bahas Adalah brand dari Jepang Udah bisa tebak kan? Ya Saiko Saiko Ya Jadi Berawal mula dari Perjalanan Saiko Ya Itu dimulai dari seseorang Yang bernama Kintero Hattori Song Yang membuka toko perhiasan di Ginza Tokyo Pada tahun kurang lebih 1881 ya Dan seiring berjalannya waktu Pada tahun 1892 Hattori Song Mulai memasarkan jam dinding Buatannya dengan nama Seiko Shaw Nama Seiko sendiri dalam bahasa Jepang Itu mempunyai arti Sukses Atau indah Nah, jam tangan mekanikal pertama Yang diproduksi Si Seiko adalah Laurel Laurel itu Mungkin sekarang Ratio nya udah ada ya Di seri Pre-Sage Ya emang sih Nggak mirip-mirip banget Sama Laurel yang dulu Tapi ciri khasnya Ada warna merah Di angka 12 Yang diproduksi Tepatnya Pada tahun 1924 Semenjak saat itu Seiko pun Memperbanyak Dan mengembangkan Inovasinya Ya Dan Seiko sendiri Itu juga Menjadi salah satu Pelopor Jam tangan Kronograf Dan membuat Jam tangan Kronograf pertama Yang bisa Dibawa Keluar Angkasa Dan kalau nggak salah Itu namanya Poke Seiko juga Beberapa kali Memenangkan Kompetisi Geneva Observatory Di Geneva Swiss Terus Seiko menunjukkan Dedikasinya Pada dunia Dengan Menjadi Official Partner Olimpiade Musim panas Di Jepang Pada tahun 1964 Dan pada saat itu Seiko udah Kayak menjadi Langganan gitu Official Partner Di Olimpiade Atau Acara-acara Atau event-event Sport Dan olahraga Ya Dia ngeluarin Yang digital Tapi buat Tokyo Marathon Seiko juga Melakukan inovasi Dengan membuat Mesin kinetik Pertama Di dunia Dan puncak Inovasinya Adalah Memproduksi Mesin Spring Drive Pada tahun 2005 Dan mesin quartz Dengan teknologi GPS Pada 2013 Yang disebut Dengan Astron GPS Atau Astron Solar GPS Dan Seiko merupakan Brand yang bisa Memproduksi Semua komponennya Sendiri Ya Jadi Mulai Komponen terkecil Sampai komponen Terbesar Ya Seiko juga Membuat Movement Sendiri Ya Jadi Kalau Seandainya Ada Pertanyaan Seiko Mesinnya Apa Ya Seiko Mesinnya Seiko Karena Dari Nol Mereka Itu Buat Mesinnya Sendiri Dia Itu Benar-benar Truly Watchmaker Ya Nah Tapi Selain Itu Seiko Juga Membuat Movement Untuk Dijual Diluar Seikonya Sendiri Untuk Brand-brand Lain Yang Mungkin Belum Bisa Membuat Movement Sendiri Salah Satu Contohnya Ya YM 92 NH35 NH36 Nah Itu Salah Satu Movement Movement Buatan Seiko Jadi Kalau Seandainya Kalian Lihat Brand Lain Atau Micro Brand Or Apa Movement NH35 Yaitu Buatannya Seiko Nah Seiko Juga Memiliki Beberapa Brand Lain Untuk Kalangan Atasnya Nah Kalau Misalkan Contohnya Yang Paling Dekat Adalah Grand Seiko Jadi Grand Seiko Itu Sebetulnya Masih Masuk Dalam Seiko Cuman Dia Sebetulnya Nggak Mau Disamain Kayak Seiko Yang Lain Kayak Gitu Jadi Mereka Itu Pengennya Nyebut Grand Seiko Is Grand Seiko Not Another Seiko Kayak Nah Sedangkan Prospex Sendiri Nah Ini Yang Umum Nih Prospex Itu Subbrand Untuk Kalangan Middle Keprofesional Dan Untuk Toolswatch Rata-rata Kan Kalau Prospex Itu Biasanya Kalau Nggak Untuk Pilot Buat Land Atau Mungkin Adventurer Biasanya Paling Banyak Yang Paling Populer Adalah Seri Diver Nah Kalau Untuk Seiko 5 Sendiri Itu Sebetulnya Untuk Yang Entry Level Nah Tapi Karena Dulu Seiko 5 Itu Cukup Sukses Di Entry Level Jadi Orang Mengenalnya Kayak Oh Seiko Itu Jam Murah Padahal Sebetulnya Nggak Juga Cuman Karena Pada Saat Itu Yang Populer Adalah Seiko 5 Dan Kebetulan Dia Murah Karena Untuk Mengambil Pasar Menengah Kebawah Jadinya Dia Populer Disitu Jadi Seiko Itu Keren Nggak Keren Banget Dengan Sejarah Yang Seperti Itu Untuk Asia Gue Nggak Nanya Kalau Yang Swiss Mereka Sudah Lebih Dulu Mereka Mungkin Orang Lebih Terkenal Swiss Begini Begitu Wah Iya Bener Gue Aku Tapi Ini Untuk Ukuran Asian Seiko Is Awesome Jadi Memang Kalau Gue Bilang Kenapa Nggak Bisa Di Head On Because It's Different Antara Asian And Europe Jadi Buat Yang Belum Tahu Historinya Seiko Kurang Lebih Garis Besarnya Seperti Ini Sorry Mungkin Gue Belum Bisa Ceritain Detailnya Nanti Kita Bisa Bahas Di Lain Kesempatan Soal Itu Mungkin Melalui Q&A Kita Bisa Ngobrol Bareng Soal Terima Jadi Kira 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 Sudah Tahu Kan Buat Yang Kalian Mungkin Dengar Seiko 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 Tapi Kalian Belum Tahu Ya Mungkin Garis Besarnya Seperti Ini Historinya So Kira Kira Sudah Tahu Kan Garis Besar Secara Garis Besar Awal Mula Seiko Oke Gue Rasa Sekian Dulu Ceritanya Ya Mungkin Next Gue Akan Cerita Cerita Soal Yang Lain Lagi Oh Ya Jangan Lupa Subscribe Channel Kita Nyalain Lonceng Nya Because You Know Gue Biasa Kasih Sesuatu Jadi Lo Biar Gak Ketinggalan Berita Like Ya Kalau Bisa Dislike Diilangin Aja Tapi Well Itu Terserah Kalian Sih Ya So Kalau Masih Ada Pertanyaan Post di kolom Comment Nanti Akan Kita Bahas Bareng Bareng Di Lain Kesempatan Ya Oke Sekian Dulu See you On the Next Video Bye Bye